apa sih jalan pulang kita dihadap matanya nyala wah mbak-mbak gue senang tenang oke teman-teman saya akan matikan kamera dan karena disini ada salah prosedur dalam arti gini saya mengumpulkan mereka disini kemudian kakak saya lost control ya mungkin karena dia merasa ada saya sehingga dia overbede dia ketakutan yang dipaksa menjadi berani akhirnya menjadi kesombongan ya ini berbahaya jadi saya harus selesaikan ini dulu kalau enggak nanti kakak saya bermasalah dan di rumah ada anak-anak ini bisa mempengaruhi jadi saya akan selesaikan dulu yang disini kita enggak langsung keluar ini jalan pulang tapi dihadang terus aturan tadi disana aja cukup nah ternyata sampai disini masih dihadang saya enggak melihat apa-apa tapi kakak saya melihatnya ini masalah jadi jalanan bro ireng gede yawis disini dulu nanti saya matikan kamera dulu enggak 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 ditutup dulu aja oke teman-teman mohon maaf sekian dulu coba taruh dulu tremorsnya taruh dulu tremorsnya oke oke tenang-tenang aku enggak melihat apapun disana aku enggak melihat apapun disana enggak ada apa-apa di mata saya kamera saya yang paling peka pun enggak bisa melihatnya kakak saya masih melihatnya oke enggak ada apa-apa enggak ada apa-apa congkok tapi jangan dilipat kayak orang siap berlari gitu jadi bukan itu kuda-kuda namanya congkok nah ini jangan dilipat siku kakinya nah jembolnya tancapin ke tanah itu turunin dulu nah nah oke tahan kayak gitu konsentrasi terus baca surat al-alq sampai selesai nanti kamu enggak akan lihat apa-apa lagi oke enggak kelihatan apa-apa kan sudah 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 selesai teman-teman dan kita keluar dulu ya makasih semuanya oke coba kalau ragu dengan penglihatannya dia akan masuk ke sana aman oke ya sudah oke teman-teman sekian dulu ya ini saya keluarnya enggak bawa kamera makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati